Sehingga Jeanne menunjuk pedang yang menancap di tubuh Goblin Otomatis membuatnya terkejut karena Jeanne benar adanya bahwa dirinya adalah pengantin Goblin Dan episode 3 pun selesai Oke kita sampai di part kedua dari Drakor Guardian The Lonely and The Great God episode 4, 5, dan 6 Tapi sebelum itu bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod Bebas, yang penting bukan speaker Agar pada saat gue meluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue Tidak membuat kalian digeplak, smegdown, bahkan diusir dari rumah Oke kalau sudah aman kita lanjut ke dramanya Selamat menonton Enjoy Di episode 4 dimulai dari Jeanne yang membuktikan buat dirinya pengantin Goblin karena melihat pedang yang menancap di tubuhnya Yang ternyata Jeanne sudah melihat pedang tersebut ketika mereka pertama kali bertemu Dan alasan ia tidak memberitahunya karena tidak sopan dan takut akan terjadi sesuatu ketika ia mempertanyakan hal tersebut Dan karena Jeanne berhasil membuktikannya dan bertanya langkah selanjutnya apa Goblin pun langsung mengampiri malaikat maut dengan keadaan panik karena Jeanne benar-benar pengantin Goblin Berarti ajalnya sudah dekat Alhasil malaikat maut pun kesal bukannya tujuan Goblin hidup untuk menemui pengantin dan mencabut pedang tersebut Agar Goblin hidup damai Yang membuat Goblin bingung juga Kenapa dengan dirinya saat ini? Sehingga mereka akan berbincang dengan Jeanne Hingga di saat itu Jeanne pun memberitahu kesialannya hari ini Berupa bibinya yang entah pergi kemana dan rumahnya sudah expired atau habis masa sewa Jadi sekarang ia tidak punya tempat tinggal sama sekali Tapi karena ada Goblin, ia pun merasa bahwa ini adalah takdir Goblin memberitahu kalau Jeanne tinggal di sana sama saja ia menghampiri malaikat maut Tapi Jeanne tidak apa-apa asal ia mati dengan cantik Alhasil Goblin pun akan memikirkannya nanti Sehingga dirinya dan malaikat maut berdebat akan Jeanne akan tinggal di mana Karena tidak mungkin Jeanne tinggal bersama dengan dirinya Terlebih lagi ada malaikat maut Karena malaikat maut sangat dengan mudah untuk mengambil nyawa Jeanne Alhasil Goblin pun akan memberikan Jeanne uang agar ia bisa mencari tempat tinggal Namun Jeanne menolak hal tersebut Karena ia yang melihat rumahnya sangat bagus sekali Ia ingin stay di sana sambil menggoda Goblin akan membesarkan anak bersama Bahkan tipe cewek dari si Goblin Dan alasan ia melakukan hal tersebut agar ia bisa tinggal di sana Namun si Goblin tetap tidak mau kalau Jeanne tinggal di sana Sehingga ia meminta pengikut setianya untuk memberikan Jeanne tempat tinggal berupa apartemen miliknya Ia membuat Dekua terkejut karena kenapa Jeanne ada di sana Terlebih lagi kakeknya meminta Dekua untuk bersikap sopan ke Jeanne Otomatis Jeanne yang melihat apartemennya yang sangat-sangat mewah Ia pun dibuat senang dan langsung mencoba-coba fasilitasnya Dekua yang bingung akan apa yang terjadi Ia pun menghampiri Goblin Namun si Goblin dibuat depresi akan Jeanne Kalau pedangnya akan dicabut Karena ia masih ingin hidup lebih lama lagi Tapi ia sudah hidup begitu lama Bukan hanya Goblin Si malaikat mau juga dibuat depresi akan bos dari Jeanne Entah kenapa waktu itu ia bisa mengeluarkan air matanya ketika melihatnya Berita mengenai penyakit yang diderita orang dewasa pun ada di siaran TV Berikut berupa gejalanya Belanja implusif atau tiba-tiba membeli banyak barang Rasa percaya diri yang berlebihan Dan mengkhawatirkan dirinya secara berlebihan Dan semua gejala-gejala itu terjadi pada si Goblin Termasuk si malaikat maut Hingga desa Jeanne akan pergi ke sekolah Keadaan tiba-tiba hujan Sehingga ia ngeh bahwa ketika hujan Berarti Goblin lagi bersedih Alhasil ia pun kesal ke Goblin Karena ia tidak pernah bertemu lagi dengan Goblin Semenjak saat itu Tepat di saat itu Dekua datang untuk mengantar Jeanne ke sekolah Karena itu perintah dari kakeknya Alhasil ia pun pergi ke sekolah bersama dengan Dekua Otomatis semua murid yang melihat hal tersebut Dibuat terkejut Bahkan membicarakan Jeanne Sehingga Dekua yang mengetahui nama dari Jeanne Akhirnya ia ngeh Kenapa kakeknya begitu perhatian ke Jeanne Karena Jeanne pengantin Goblin Dan kepo gimana hukuman dari si Goblin kepada BB Jeanne Terlihat BB Jeanne serta saudaranya yang berniat Untuk menjual emas tersebut Namun karena si pemilik toko emas curiga dengan mereka Mereka pun dilaporin ke polisi Alhasil si BB dibuat kesal Karena ia tidak mencurinya Melainkan mengambil dari Jeanne Ya sama aja itu mencuri namanya Anying Namun ketika polisi bertanya Nama keponakannya yaitu Jeanne Mereka sama sekali tidak tahu namanya Apalagi alamat rumah mereka Jadi itulah hukuman yang dilakukan oleh Goblin Dekua pun mengampiri malaikat maut yang lagi makan Tapi sambil depresi bahkan di saat ia menjelaskan tentang awal pertemuannya Baik cara menghibas rambut Bahkan bibirnya yang manyung itu sampai diperagakan Alhasil Dekua yang kepo seketika tidak jadi Karena membuat malaikat maut kesal Serta ia pergi ke tempat pertama kali mereka bertemu Sedangkan di lain tempat Terdapat kakek-kakek yang umurnya tinggal hitungan detik dan beda alam Si Goblin pun akan pergi Serta meminta bantuan ke malaikat maut Sedangkan Jeanne ia pun merasa kesepian dan menunggu si Goblin Namun karena ia sudah muak dengan hal tersebut Ia pun langsung mencarinya sambil membawa lilin yang besar Yang ternyata kakek-kakek tadi adalah bocah yang diselamatkan oleh Goblin di episode pertama Dan alasan ia meminta bantuan ke malaikat maut Agar dirinya yang bertemu dengan si bocah Dan berbincang untuk terakhir kalinya Serta si kakek pergi menuju surga Namun selesai itu Jeanne pun memanggilnya Jeanne pun dibuat kesal karena Goblin yang mulai menghindar dan menjauhinya Serta ia sudah siap akan apa yang dikatakan oleh Goblin Asal Goblin tidak menghindarinya Tapi si Goblin yang sebenarnya harus siap Karena pedang dicabut sama saja dengan kematian untuknya Tapi Goblin tidak mau memberitahu hal tersebut ke Jeanne Sehingga Jeanne memberitahu alasannya Kenapa ia tidak mengatakan pedangnya Karena hal ini akan terjadi Serta ia sudah siap untuk mencabut pedang tersebut Otomatis Goblin dibuat panik dan mengalihkan pembicaraan Bukan hanya itu Ia yang mabuk karena minum satu kaleng bir Satu kaleng doang mabuk Membuat Jeanne kerepotan akan Goblin Hingga disaat ia bertanya akan dirinya punya pacar atau tidak Karena ia harus menunggu lagi Si Goblin berkata tidak Karena ia tidak mau Dan disaat Jeanne bertanya Jika Goblin sedih turun hujan Maka jika Goblin senang apa yang terjadi? Si Goblin tidak mau memberitahunya Dan ketika Jeanne bertanya akan pengantin keberapa dirinya Goblin menjawab pertama dan terakhirnya Yang membuat Jeanne sudah pasti salting akan hal tersebut Maka si Goblin hampir keceplosan akan pedang yang jika dicabut Sehingga Jeanne sangat ingin mencabut pedang tersebut Tapi bukan sekarang saatnya Karena kalau sekarang Drakor ini resmi tamat Hingga di kesekan harinya Fenomena terjadi berupa bunga yang tiba-tiba mekar Yang sudah pasti itu akibat Goblin yang senang Tapi Goblin tidak sadar karena dirinya mabuk kemarin Dekua pun mengajak Goblin pergi makan Dan sudah ada malaikat maut disana Yang lagi nonton drakor terbaru Bahkan ketika adegan plot twist Mereka semua dibuat terkejut Namun karena si Goblin masih bingung Dengan apa yang ia lakukan semalam Ia yang melihat Dekua minum Membuatnya langsung mengingat Jeanne Yang membuatnya terkejut Sampai teriak dan eek Luar dikit Serta makin stres Karena ia memberi tahu tentang pedang yang dicabut Dan kesalahan malaikat maut yang lagi mau the job Yang membuat mereka bingung dengan Goblin Sedangkan bos Jeanne dengan nama Sunny Ia pun masih menunggu telpon dari si malaikat maut Begitupun dengan malaikat maut Yang terus terbayang-bayang akan wajah Sunny Sedangkan di lain tempat Jeanne Yang melihat nomor dari kakek Dekua Si pembuli mengambilnya Tapi untungnya Para hantu membantu Jeanne Dan membuat si pembuli terkena masalah di sekolah Alhasil Jeanne pun berterima kasih ke mereka Tapi karena si Goblin datang Membuat mereka pergi Alasan si Goblin menjemputnya Karena ia kipu dengan dirinya yang kemarin malam ngapain Tapi si Jeanne mengalihkan pembicaraan Dan mengajaknya makan Bahkan mereka bukan nyari makan di daerah sana Melainkan teleport ke negara orang Hingga di saat mereka makan Si Goblin pun memastikan Apakah benar Jeanne melihat pedangnya Yang membuat Jeanne kesal Karena Goblin meragukannya Dan kepo asal-usul pedang tersebut dari mana Namun karena kisahnya sangat kelam sekali Jeanne pun paham Dan ingin seperti Goblin yang hidup lama Serta tidak menua sama sekali Sehingga Goblin meyakinkan bahwa hidup lama itu gak enak loh Tapi seketika si Goblin terdiam Karena jawabannya masih ada Goblin Dan akan selalu ada Selesai dengan makan Mereka pun berbincang mengenai nasib dari si Goblin Namun karena perbincangannya mulai mengarah ke pencabutan pedang Membuat Goblin panik Ditambah lagi si Jeanne berniat untuk mencabutnya Otomatis Goblin tidak mau dan menghindar Dan untuk mengalihkannya Ia pun membuat sebuah pedang dari air Tapi selesai itu Jeanne ingin pergi ke suatu tempat Dan agar si Goblin tidak bosan menunggu Ia pun memberikan buku catatannya ke Goblin Yang ternyata Jeanne membuat surat mengenai Goblin Serta mengirinya ke suatu tempat Sedangkan Goblin ia yang membaca buku dari Jeanne Serta melihat Jeanne yang menghampirinya Ia pun akhirnya sadar bahwa Jeanne adalah cinta pertamanya Dan episode 4 pun selesai Lanjut episode 5 Di episode 5 Dimulai dari Goblin yang sadar bahwa Jeanne adalah cinta pertamanya Dan karena si Goblin diam saja Membuat keadaan menjadi awkward Sehingga Jeanne ingin pulang jalan kaki saja Dan Goblin masih diam saja Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bahkan ketika sampai rumah Goblin yang terbayang-bayang akan Jeanne Membuat tusukan pedangnya terasa menyakitkan Kembali ke Jeanne yang balik Namun di saat itu Terdapat hantu kawaii plus kiyowo Berdamek ini menurut saya Meminta bantuan ke Jeanne Berupa mengisi kulkas di kamarnya Karena ibunya sibuk dengan pemakaman dirinya Awalnya Jeanne tidak bisa membantu Karena tidak ada uang Namun ia punya ide Alhasil ia yang sudah mendapatkan makanan Jeanne langsung menaruh makanan tersebut Ke kulkas milik si hantu yang kawaii Menurut saya Ya walaupun orang lain menganggap culun Kutub buku tapi di mata saya Ini berdamek Ini idaman menurut saya ya Bukan hanya meletakkan makanan Jeanne juga membantu Untuk merapikan kamar si hantu Sehingga si hantu Sangat berterima kasih ke Jeanne Hingga di saat ibu si hantu pulang Ia pun dibuat bingung Dan rindu akan anaknya Dan anaknya Hanya bisa melihat Tanpa bisa berkata Selamat tinggal ke ibunya Serta ia meminum Minuman yang diberikan oleh Malaikat Maut Agar ia bisa pergi dengan tenang Namun selesai itu Sunny yang akan pergi Melihat si Malaikat Maut Yang membuatnya kesel Karena si Malaikat Maut Tidak menghubunginya Yang membuat Malaikat Maut terkejut Bahkan membuat keadaan Menjadi sangat canggung di sana Bahkan ketika Sunny Mengajaknya ngopi bareng Si Malaikat hanya diam Sambil meminum kopi Alhasil Sunny pun memintanya Untuk berbincang Dimulai dengan perbincangan yang formal Seperti kabar masing-masing Dan yang lainnya Namun ketika Sunny bertanya Nama si Malaikat Maut Tiba-tiba ia sudah di rumah Bersama dengan Goblin Yang depresi juga Si Malaikat Maut pun dibuat Malu akan kejadian barusan Sedangkan si Goblin Ia pun sudah memutuskan Untuk segera menghilang Sebelum ia semakin ingin hidup terus Dan ingin bahagia Yang ternyata Hal tersebut Bisa didengar oleh Malaikat Maut Di lain tempat Dekwa pun melihat pembayaran Yang begitu banyak Yang ternyata Itu ulah dari Jien Karena ingin membantu Si hantu Hal hasil membuat Dekwa kesal Dan meminta Jien Untuk melunasinya Karena ia juga Tidak punya uang Namun ketika ia menyalakan Lilin Tiba-tiba Goblin Datang kesana Dengan tujuan Membawa Jien Pergi ke rumahnya Karena ia sudah memutuskan Kalau Jien Tinggal bareng dengannya Sehingga Jien bertanya Apakah Goblin Cinta dengannya Namun karena Raut dan cara ngomongnya Tidak serius Bahwa ia mencintai Jien Terlebih lagi hujan Dalam arti Goblin Sedang sedih Membuat Jien sedih Karena hal tersebut Karena Goblin Tidak serius Dengan ucapannya Dan malah mengira Bahwa Goblin Membencinya Hingga di perjalanan Jien pun bertanya Tentang nama dari si Goblin Dan nama dari si Goblin Adalah Kim Shin Tapi lebih baik Kita sebut Goblin aja Dan ketika sampai Betapa terkejutnya Malaikat Maut Karena Jien Akan tinggal bareng Dengan mereka Tapi karena Ia mengingat Akan Goblin Yang sudah memutuskan Untuk menghilang Ia pun setuju Dan akan mendukung Jien Namun ketika akan masuk Mereka sama sekali Tidak tahu kode Dari rumahnya Ya karena mereka Bisa teleport Dekuai yang mabuk Pun dibuat terkejut Karena ada Jien Di sana Dan memberitahu Kode rumahnya Agar Jien Bisa keluar masuk Keluar masuk Keluar crot Anjim Kamar dari Jien Pun belum jadi Singa Goblin Akan membiarkan Jien Tidur di kamarnya Sedangkan dirinya Ia pun akan tidur Bareng dengan Malaikat Maut Sudah pasti Si Malaikat Maut Tidak sudi Dan tidak setuju Dan berdebat Akan hal tersebut Sedangkan Jien Ia pun melihat-lihat Ruangan dari Goblin Dan menemukan Buku yang ia beri Serta buku catatan Dari si Goblin Yang membuatnya terkejut Karena si Goblin Masih menyimpan Daun maple Yang ia berikan Dan karena Ia tidak paham Tulisan tersebut Ia pun skip Yang ternyata Buku tersebut Adalah diari Dari Goblin Bayi awal dirinya Dihidupkan kembali Dengan pengikut setianya Sampai Di generasi Ke generasi Selanjutnya Hingga Keesokan harinya Jien yang baru bangun Pun sudah melihat Goblin dan Malaikat Maut Yang sedang memasak Bahkan GR Kalau masakan tersebut Untuknya Tapi ujung-ujungnya Ia makan bareng juga Dan ketika selesai Ia yang akan Mengambil tugas Mencuci piring Seketika terdiam Karena si Goblin Dan Malaikat Maut Sedang adu Mekani Yang membuatnya miris Serta membacakan Surat permohonan Ke mereka Pertama Ia ingin Membuat Goblin Senang Karena jika si Goblin Sedih Hujan turun Dan akan Merepotkan warga Korea Kedua Si Malaikat Maut Tidak boleh Mengancamnya Membawa Dan yang ketiga Jika ada sesuatu Yang penting Maka mereka bisa Menghubungi nomor Telinganya saja Yang ia sorot Sedangkan Ji Eun Ia pun mencari tahu Goblin dari mencari Namanya Yaitu Kim Shin Dimbah Golo-golo Berupa dulu Profesinya seorang Jenderal Kerajaan Namun Cuma itu saja Info yang ia dapat Dan di saat itu Goblin menelpon Alhasil Mereka pun Membeli perlengkapan Untuk Ji Eun Di tempat Malaikat Maut Ia pun masih kepikiran Akan namanya siapa Karena Ia tidak punya nama Bahkan ketika Sani bertanya Namanya Malaikat Maut Langsung pergi Bahkan salah Menyebut nama Sani Alhasil Ia pun menyimpan Nomor Sani dulu Dan masih salah Untuk memberikan namanya Sampailah mereka di rumah Dan karena kamar Ji Eun Sudah jadi Ia pun dibuat Kegirangan Akan hal tersebut Dan hal itu Bisa dirasakan oleh Goblin Yang membuatnya Ikut senang juga Namun ketika Ia ingin belajar Karena ujian Sudah dekat Si Malaikat Maut Menghampiri Ji Eun Dengan tujuan Meminta Ji Eun Memberikan nama Yang keren untuknya Sehingga Ji Eun Memberikan tiga Nama yang keren Menurutnya Kehidupan Ji Eun Yang baru pun dimulai Dan ketika Ia belajar Si Goblin Terus dan terus Memberikan perhatian Berupa makanan Namun dengan surat Yang diakhiri Dengan tolong pedangnya Hingga di saat Ia bertemu Dengan Goblin Ji Eun pun Sudah memutuskan Untuk menunda Mencabut pedang Dari Goblin Hingga di saat Ji Eun Bekerja Ia pun dibuat Bingung dengan Bosnya Yaitu Sunny Yang terus Menunggu Telepon dari Malaikat Maut Alhasil Ia pun ingin Curhat dengan Sunny Akan Pernikahan Dini Sunny pun Memberikan beberapa Pertanyaan Bayi umur Dan yang lainnya Namun ketika Pertanyaannya Berupa Apakah Ji Eun Menyukainya Dan apakah Dia menyukai Ji Eun Ji Eun Langsung mengingat Akan Goblin Yang berkata Aku mencintaimu Tapi dengan Nada dan Ekspresi Yang tidak Ikhlas Atau tidak Serius Yang membuat Sunny Bingung Kalau tidak saling Menyukai Kok nikah Dini Alhasil Ji Eun Pun dibuat sedih Dan kepikiran Akan hal tersebut Sebenarnya Si Goblin Suka atau Nggak Sih Dengan dirinya Tepat di saat Itu Si Goblin Yang lagi Baca buku Dan melihat Ji Eun Langsung Dengan cepat Balik ke rumah Melihat sikap Goblin Yang cuek Ia pun ingin Membalasnya Berupa menghiraukan Goblin Dan lebih berbincang Dengan malaikat maut Yang membuat Goblin Mulai mencari perhatian Dan karena terus Dicueki Membuatnya kesalahkan Hal tersebut Ji Eun Yang ikut kesal pun Membuat keadaan Menjadi memanas Di sana Bahkan ketika Ji Eun Ingin pacar Goblin keceplosan Bahwa pacar Ji Eun Sudah berada Di depannya Yaitu Si Goblin Yang membuat keadaan Menjadi canggung Dan si malaikat maut Hanya nyimang Saja dengan Kelakuan mereka berdua Alhasil mereka Yang sama-sama Salting ke Ubun-ubun Langsung balik Ke kamar masing-masing Dan saling Senyum-senyum Sendiri Termasuk saya Walalalala Pasti kalian juga Senyum-senyum Sendiri kan Hmm Jomblo Jomblo Sedangkan si malaikat maut Ia pun masih Depresi Akan nama yang Bagus itu Apa Hingga di saat Dekua dan Goblin Datang menghampiri dirinya Mereka pun Mengganggu si malaikat maut Yang sedang Bimbang Alhasil si Goblin Yang sudah Gregetan akan Si malaikat maut Ia pun langsung Menelepon Sani Otomatis Membuatnya Panik Dan melempar HP-nya Tapi karena Ia bisa Menghentikan Waktu Ia pun Belajar dulu Gimana caranya Ngomong halo Yang cool Dan membuat Wanita Klepek-klepek Yang ternyata Kekuatan si malaikat maut Tidak berfungsi Ke Goblin Seketika Ia mencari Tempat sepi Untuk teleponan Dengan Sani Otomatis Keadaan pun Menjadi canggung Dan karena Tidak tahu Apa yang Mau diomongin Mereka pun Memutuskan Untuk bertemu Esok pagi Sehingga Keesokan paginya Si malaikat maut Dengan penuh Semangat Dan percaya Diri Akan bertemu Dengan Sani Sedangkan Jien Ia yang Bertemu Dengan Goblin Membuat keadaan Menjadi canggung Karena kejadian Kemarin Dan agar Suasana tidak Canggung lagi Mereka pun Akan makan Bareng Berupa makan Di restoran Luar negeri Yang sering Mereka kunjungi Namun Saat Jien Berkata Bahwa ia bisa Saja Langganan Di sana Membuat Goblin Membayangkan Kalau Jien Sudah berumur 29 tahun Dan merasa Bahwa hidup Jien Sempurna Tanpa dirinya Serta sudah Melupakannya Karena setelah Kematian Jien Masih saja Ada di sana Serta ia yakin Kalau keputusannya Adalah ia Harus menghilang Tapi dengan air mata Yang mengalir Dalam arti Ia belum siap Dengan hal tersebut Dan episode 5 Pun Selesai Lanjut Episode 6 Di episode 6 Dimulai dari Goblin Yang membayangkan Jien Di umur 29 tahun Serta memutuskan Untuk segera Menghilang Atau mencari Kedamaiannya Sedangkan di lain tempat Malaikat Maud Dan Dekua pun Sampai di tempat Pertemuan Untuk bertemu Dengan Sani Dan Sani Bersama dengan Temannya Kembali ke Jien Dan Goblin Yang dimana Goblin yang sudah siap Pun meminta Jien Untuk segera Mencabut pedangnya Namun di saat itu Jien bertanya Tentang asal usul Kenapa pedangnya Bisa menancap Dan merasa Bahwa hal itu Bisa terjadi Karena waktu itu Goblin dicap Berhianat Dan Goblin Mengiakan Perkataan Jien Bahwa hal itu Bisa terjadi Karena si raja Yang seenak Jigongnya Mengkill orang-orang Yang ia sayangi Dan berharga Di hidupnya Akibat Ulah dirinya Coba saja waktu itu Ia tidak dendam Dengan raja Mungkin sang ratu Dan pengikut setianya Masih menjalani Kehidupan mereka Maka pedang itulah Sebagai hukuman Untuknya Alhasil Jien yang mendengarnya Pun dibuat sedih Karena selama ini Goblin menderita Tapi Jien masih Tidak mau Untuk mencabut pedang tersebut Yang membuat Goblin bingung Jika Jien sedih Karena Goblin menderita Selama ini Kenapa Jien Tidak mencabut pedangnya Agar ia tidak Menderita Namun Jien mengalihkan hal tersebut Dengan pergi Untuk kerja baru waktu Yang membuat Goblin Depresi lagi Terlebih lagi Ketika ia membayangkan Jien Di umur 29 tahun Serta bertemu dengan Seorang pria Membuatnya cemburu Akan hal tersebut Kemali ke malaikat maut Yang bertemu dengan Sani Namun karena Sani Dan rekannya Lebih tertarik Dengan Dek Khoai Yang notabene penerus Perusahaan terkenal Membuat malaikat maut Kesal Karena eh Harusnya saya yang ngedit Kok fokusnya ke anda Alhasil ia pun Menggunakan kekuatannya Untuk membuat Dekhoa dan teman Sani Untuk pergi jauh-jauh Dari sana Malaikat maut pun Memberikan cincinnya Dan alasan ia tertarik Dengan Dekhoa Bukan karena hartanya Melainkan Ia pemilik gedung Yang disewa oleh Sani Untuk membuka kedai Alhasil malaikat maut pun Akan memberikan Nomor Dekhoa Ke Sani Namun karena kelamaan Sani hampir Memegang tangannya Yang membuatnya terkejut Serta berkata Kalau malaikat maut Benar-benar Orang yang aneh Di lain sisi Goblin yang depresi Pun dihampiri oleh Malaikat maut Yang depresi juga Karena Sani Menganggapnya orang aneh Goblin pun curhat Akan dirinya Yang makin larut Kedalam kebahagiaan Bersama dengan Jian Dan masih ingin hidup Tapi ia juga Ingin beda alam Sehingga malaikat maut Yang melihat Goblin sedih Bersedia Memberikan pelukan Ke goblin Dan goblin yang Tidak sudi Lebih mengayunkan Pedangnya ke malaikat maut Karena hih Sedangkan di lain tempat Jian yang kerja pun Sani sedang memandangi Cincin dari malaikat maut Tapi di saat itu Para hantu Meminta bantuan Ke Jian Karena kemarin Jian membantu Hantu kawai Alhasil Jian pun akan membantunya Berupa bertanya Nomor loteri Ke goblin Awalnya goblin tidak mau Tapi karena Jian memberitahu Kalau goblin memberitahunya Maka ia akan mencabut pedangnya Goblin pun langsung Memberitahunya Dan di saat Jian Memberitahunya Ke hantu nenek Ternyata goblin Mengikutinya Sehingga Jian Memberitahu alasan dirinya Melakukan hal tersebut Serta pergi Untuk membeli tiket loteri Namun sayang Karena umur Jian Belum boleh Si kasir pun melarangnya Sudah pasti Jian Tidak menyerah Dan berusaha Tapi kasir Tetap tidak Dan tetap tidak mau Titik Sehingga goblin Memberitahu Kalau minggu ini Tidak ada pemenangnya Dan ada di minggu depan Serta memberitahu Kalau jika cucu Dari si nenek Orang baik Dan rajin Bekerja keras Maka malaikat penjaga Akan membalas mereka Dan Jian Yang mendengar hal tersebut Dibuat tenang Karena goblin Yang akan membantunya Serta langsung Memberitahu ke hantu nenek Yang membuatnya senang Jian yang tidak Melihat hantu wanita Kawaii kemarin Pun bertanya Ke hantu si nenek Yang ternyata Jika para hantu Telah menyelesaikan Kesedihannya Maka mereka Bisa langsung Pergi ke akhirat Jadi begitulah Kenapa si nenek Meminta bantuan Ke Jian Hingga disaat ia merenung Malaikat maut pun Menghampiri Jian Jian pun bertanya Tentang setelah kematian Bertemu Tuhan Dan merasa Bahwa goblin Adalah penjaga Yang kesepian Oleh sebab itu Ia akan mencabut Pedang tersebut Yang membuat Malaikat maut terkejut Dan meyakinkan Keputusan Jian Apakah ia serius Melakukan hal tersebut Dan jawaban Jian Hidup hanyalah Pinjaman sementara Karena neraka Tidak hanya Ada di neraka Ya Diperlakukan bibi Dan sepupunya Yang telasul sekali Bagaikan neraka Untuk Jian Dan sekarang Ia sudah merasakan Sedikit surga Ketika tinggal Bersama goblin Oleh sebab itu Untuk membalas Kebaikan goblin Ia akan mencabutnya Yang padahal Jian tidak tahu Kalau pedangnya dicabut Maka goblin Akan menjadi debu Dan mencapai kedamaian Terlihatlah Malaikat maut Yang melakukan jawabnya Dan melihat arwah Dari berbagai tipe Dan jenis Dan kalangan Namun selesai itu Ia pun mendengar langkah kaki Dari Sunny Yang membuatnya panik Dan langsung menghilangkan diri Sunny pun dibuat kesal Karena malaikat maut Tidak menghubunginya Dan karena sudah muak Ia pun menghubunginya Otomatis bunyi HP malaikat maut Berdering Yang membuat Sunny bingung Kok ada suara HP Padahal gak ada Siapa-siapa Di sana Alah hasil Malaikat maut pun panik Dan langsung mematikan Teleponnya Bahkan di saat itu Sunny tidak sengaja Terjatuh Yang membuat Malaikat maut Mau tidak mau Membantunya Sunny yang bingung Dan takut dengan Kejadian aneh Yang ia alami Langsung berlari Pergi dari sana Sedangkan di lain tempat Goblin pun terus Kepikiran akan Jien yang makin Membuatnya bimbang Akan dirinya beda Alam atau tidak Hingga di saat Ia bertemu dengan Jien di luar Jien yang melihat Goblin hanya Memandanginya Bertanya akan dirinya Masih kawaii Tidak jika sudah Umur 30 tahun Dan jawabannya Masih sama Yaitu Kawaii Yang membuat Jien salting Tengahkan hal tersebut Hingga di saat Pergi Goblin pun memberitahu Alasan ia membantu Ibu Jien waktu itu Karena kondisinya Ia lagi mabuk Dan kasian Melihat ibu Jien Yang tak berdaya Waktu itu Dan karena Jien teringat kembali Dengan ibunya Goblin pun menenangkannya Dengan cara Menepuk kepala Jien Namun karena Goblin terlalu keras Menepuknya Jien pun memberitahu Cara yang benar Alas ya Boy Hingga di saat Mereka sampai rumah Jien pun dibuat terkejut Karena sudah ada Pohon Natal Di sana Dan itu Semua Goblin Yang lakukan Alhasil karena Kebaikan Goblin Begitu besar Kepadanya Ia pun bersedia Untuk mencabut Pedangnya Sekarang juga Otomatis Membuat Goblin Yang belum siap Panik Dan langsung Berpura-pura sibuk Serta langsung Pergi menemui Malaikat Maut Untuk curhat Akan hal tersebut Bahwa ia bingung Sebelumnya Ia sudah siap Kenapa sekarang Ia tidak siap Dan masih ingin hidup Serta galau Di sepanjang malam Sambil mengingat Kata-kata Jien Dan kenang-kenangan Bersama dengan Jien Hingga keesokan harinya Dep kolektor pun Masih ingin Menagih hutang Bibiknya ke Jien Namun karena Kekuatan dari Malaikat Maut Masih melekat Berupa mereka berdua Tidak akan akur Membuat Jien bingung Serta sekretaris Dekwa langsung Membawa Jien pulang Namun sesampainya Ia di rumah Goblin kembali Mencueki dirinya Yang membuat Jien Kesalahkan Goblin Dan bertanya ke Malaikat Maut Namun karena Malaikat Maut Tidak tahu Dan tidak peduli Ia pun lebih memilih Untuk fokus ke bawang Jien pun bertanya Akan Malaikat Maut Yang mendatanginya Ketika umur 9 dan 19 tahun Kenapa gak waktu Umur 15 16 Atau umur lainnya Sehingga Malaikat Maut Memberitahu alasannya Tapi iya Memberitahunya Di dalam hati Bahwa ketika Umur Jien Sampai ke 29 tahun Maka Jien akan Bertemu dengan Malaikat Maut Walaupun itu Bukan dirinya Jadi itulah Nasib dari Arwah hilang Karena dunia Butuh keseimbangan Dan angka 9 Paling dekat Dengan angka sempurna Tuhan Yaitu 10 Percis sebelum Tahap selanjutnya Selesai dengan Semua itu Goblin pun Bertemu dengan Jien Membuat Jien Bingung dengan Tingkah Goblin Namun karena Jawaban Goblin Yang hanya ingin Pedangnya dicabut Makin membuatnya Kesal Karena ia sudah Siap Tapi Goblin Yang terus menghindarinya Dan sudah siap Untuk mencabutnya Sekarang juga Tapi Goblin Menundanya Besok Karena hari ini Ia ingin mengajak Jien jalan-jalan Hingga keesokan harinya Goblin menundanya Besok lagi Esoknya Ditunda lagi Bahwa besok Fix No debat Alhasil Goblin Memberikan wasiat Terakhirnya Kepengikut setianya Untuk menjaga Dan merawat Jien Ketika ia sudah Pergi nanti Memberikan kartu kredit Untuk dekuas Sebagai hadiah terakhirnya Dan memberikan Sertifikat rumah Untuk Malaikat Maut Sembari memintanya Untuk menghapus Tanda dan ingatan Dari Jien Ketika ia sudah Pergi Namun Malaikat Maut Tidak mendengar Apa yang dibicarakan Oleh Goblin Karena mereka Sedang video call Dan Malaikat Maut Berada di jalan Alhasil momen haru tersebut Tidak jadi haru lagi Ancik Sedangkan Jien Ia pun terbayang-bayang Akan Goblin Yang selalu berkata Senang Baik menjemput Melihat Dan yang lainnya Tepat di saat itu Goblin ada di depannya Sehingga Jien Menulis sesuatu Di telapak tangan Goblin Dan Goblin Memberitahu artinya Yaitu Mendengar Yang ternyata Alasan ia bertanya Arti kata itu Karena ia ingin Menerjemahkan tulisan Dari buku catatan Goblin Yang waktu itu Ia temukan Namun sayang Ia masih tidak mengerti Makna di dalam catatan tersebut Tepat di saat itu Goblin datang Untuk memberikan hadiah Terakhirnya ke Jien Karena hari ini Adalah hari Jien Akan mencabut pedangnya Dan hari dimana Goblin akan menjadi Debu Dan mencapai Kedamaian Mereka pun pergi Ke tempat Goblin Tewas Untuk pertama kali Dan akan menjadikan Tempat terakhir juga Tapi sebelum itu Jien meminta Goblin Untuk menanda tangani Permohonan dari Jien Tepat di saat itu Salju turun Yang membuat Jien senang Karena perjajian mereka Berupa mencabut Pas turun salju pertama Ditepati Jien pun sudah siap Dan bertanya Kata-kata terakhir Dari Goblin Goblin berkata Kalau waktu yang ia habiskan Bersama dengan Jien Sangat menyenangkan Dan apapun cuacanya Baik hujan Atau tidak Ini bukan kesalahan Jien Yang membuat Jien bingung Kenapa Goblin berkata Seperti itu Seolah ia pergi Untuk selama-lama-lamanya Dan di saat ia akan Mencabutnya Ternyata pedang tersebut Sama sekali Tidak tersentuh Atau lebih tepatnya Tidak bisa dicabut Yang membuat Jien bingung Ngekan hal tersebut Termasuk Goblin Dan merasa Buat Jien bukan Pengantin Goblin Tidak terima Akan hal tersebut Jien yang mengingat Kisah pangeran yang dikutuk Dan dicipok Agar kutukannya menghilang Ia pun langsung Mencipok ke cipoknya Wow 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 Dan episode 6 pun Selesai Anjing mulai seru nih Ya Begitulah Alur cerita Atau rangkuman Dari kid drama Guardian The Lonely and the Great God episode 4, 5, dan 6 Makin seru Ditrakor anjing Apalagi komedi Di dalamnya Selalu ngena gitu Coba Wah Makin penasaran Gimana nasib Goblin Apakah ia bisa mencapai Kedamaian Dan Jien berhasil Dan apakah Ini sad ending Atau happy ending Nanti kita akan tahu Di part selanjutnya Oke Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Sampai habis Dan kuat Dengan candaan Di dalamnya Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya Dan kalian bisa Share ke teman-teman kalian Oke Nama gue Trisna Dan gue pamit undur diri Salam penikmat Kawaii Goodbye Bye Bye